Apakah mahkamah ini bisa mendiskualifikasi pasangan calon? Sebagai orang hukum, apa dasarnya? Apa dasarnya? Orang itu tidak memenuhi syarat? Ataukah pelenggaran-pelenggaran itu sediminkan kacaunya dan tidak bisa dibicarakan. Konkret, bawa ke sini buktinya. Saya tahu di pilkada, di beberapa pilkada saya jadi ahli memang sempat diperiksa itu. Beberapa hal yang sebenarnya masih dalam proses diperiksa di sini. Tapi itu konkret. Saya tidak usah sebut yang spesifik. Satu pilkada pada waktu itu dalam perhitungan di KPU itu rusak semua itu C1 itu, TPEX, NOBEL, TPEX, TPEX, NOBEL, TPEX. Sudah diprotes di KPU, sidang itu, di sidang di dekapitulasi KPU. KPU masa bodoh. Di sini dipersoalkan. Bagi saya logis. Itu pilkada. Ada dasarnya. Ada pilkada konkret yang menurut AKSET logis. Untuk dicek. Sekarang, kembali ke pertanyaan Prof. Yusril, ini guru saya. Saya itu sebenarnya dulu mau ambil hukum ekonomi, ketemu Pak Yusril, Pak Yusril bilang, gak usah, satu waktu nanti tata negara itu penting. Kamu jadi orang tata negara saja. Nanti saya bantu, kamu memberikan rekomendasi, kamu masuk ke tata negara. Sudah, kita bikin lagi, saya bikin proposal di permukaan di pojok. Kamu dari kampung, Prof. Ini cara-cara Prof. Yari, ya sudah. Setelah itu, selesai dokter, ikut lagi beliau ke seknek. Beliau berhenti, saya berhenti juga. Iya, benar. Beliau berhenti dari seknek, saya berhenti juga. Saya bilang, Prof, beliau gak mau saya keluar dari seknek. Saya bilang, enggak, Prof, saya ingin diajarkan oleh orang tua saya, orang yang membawa saya, dalam, saya tidak bisa tinggalkan orang yang membawa saya dalam keadaan susah. Jadi, Prof berhenti, saya berhenti juga. Berhenti, saya. Eh, benar. Saya bilang, Prof. Dilanjutkan jawabannya. Baik. Jadi, tidak bisa didiskualifikasi. Suka atau tidak, senang atau tidak. Saya selalu mengatakan, hukum tidak ada urusan dengan suka dan tidak suka. Hukum memaksa kita untuk objektif. Hukum mengharuskan kita untuk objektif. Sebab kalau suka dan tidak suka, rusak. Ya, sudah waktunya, Pak Margaret itu sudah mau habis. Yang tidak konsisten tadi dijawab. Yang tidak konsisten. Tadi Prof Saldi sudah jawab. Pak Arsul, Pak Henry. Ya, Pak Saldi. Silahkan jawab. Saya mulai dulu dari Prof Saldi. Apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? Mahkamah berubah? Apakah dengan pendapat saya itu mahkamah berubah? Tidak kan. Apakah dengan pendapat saya itu norma berubah? Tidak. Saya mesti berpendapat. Dan karena itu saya ikuti. Karena tidak pernah berubah. Ya, saya begini sifat saya. Tidak berubah. Saya kan di perdebatan mengenai putusan MK90 itu, saya bilang mau seribu serjana hukum mengatakan putusan itu tidak sah. Sah itu putusan. Putusannya saya bisa dikoreksi dengan putusan. Tidak ada dengan cara lain. Jadi begitu, Prof. Saldi. Kemudian, Abang saya, Pak Henry, yang terakhir itu, seribu persen bohong. Salah itu. Itu orang bolak-balik itu. Tidak. Yang saya bilang, pilih keadaan 2024 lebih buruk itu, seribu persen bohong. Orang ngarang-ngarang itu. Kalau Pak Henry sangkal itu, maju ke depan, kita berdua ambil alur-alurahan, sumpah. Siapa yang bohong, mati dia. Belum ada sini mati. Karena itu bohong itu. Seribu persen bohong. Tidak. Kalau saya bilang, pemilu 2024 itu, jauh lebih baik dari pemilu 2019, betul. Kalau itu tidak perlu disumpah. Tidak perlu disumpah. Ada itu. Kemudian, tadi yang terakhir ya, Pak Kamal tadi. Pak Kamal tadi, begini, urusan negara hukum demokratis naik dan turun itu, itu urusan persepsi. Sangat persepsi. 2019 juga, kami juga berpendapat sama ini. Negara ini, tenang-tenang aja nih. Jadi, soal persepsi aja. Demokrasi, pemilu ini akan begini-begini, demokrasi akan duntuh. Enggak lah. Tidak lah. Ada pemilu, jauh lebih buruk, tetapi tidak seperti ini. Tidak akan, tidak mengakibatkan negara hukum, turun kualitas. Demokrasi ini kan barang yang tidak memiliki bentuk akhir. Sesuatu yang terus-menerus berproses. Karena dia terus-menerus berproses, bagaimana caranya menentukan dia nekat-nekat utuh? Terakhir, Pak Refli tadi, saya merasa penting untuk menjawab ini, putusan Pak Refli, apa perjalanan Pak Refli ini. Risalah dan putusan. Wah, risalah itu bukan hukum kok. Bagaimana bisa dia dibandingkan dengan putusan? Dan kalau putusan amar, hukum dalam putusan itu ya amar. Hukum dalam putusan itu amar. Bukan di dalam pertimbangan. Pertimbangan cuma memberikan fondasi. Jadi bagaimana caranya membandingkan itu? Orang satu bukan hukum, satu hukum. Membandingkan, membandingkan dua hal yang berbeda, tadi Hairis sudah bicara itu. Tidak masyarakat. Menyamakan dua hal yang berbeda, juga tidak masyarakat. Jadi, saya kira, pertanyaan juga, ya, kemudian mengenai pengangkatan pejabat demokratis, blablabla, segala macam ini. Ini demokratis ini, barang ini, sudah dibicarakan dari zaman Yunani kuno sampai sekarang ini begitu. Aristoteles kan jelas ini. Ini bentuk pemerintahan yang tidak bagus. Ini sebabnya di perdapatan pembentukan konstitusi Amerika sendiri, kan orang tidak bicara mengenai demokrasi, orang bicara mengenai republik. Ini barang busuk ini. Demokrasi ini. Coba lihat saja kita yang belajar-belajaran apa ilmu tata negara ini. Kemudian, bagaimana dengan putusan MK? Sekali lagi, putusan MK, dia menjadi hukum, norma imperatif harus berlaku, yaitu kalau amar. Maksudnya tidak. bagi saya, prosedur, cara menemukan calon gubernur, calon pejabat gubernur, pejabat bupati, pejabat wali kota, yang diatur dalam Permendaki nomor 4, 2003, itu akuntabel, beralasan dipakai, dia harus dianggap legitim, demokratik, dengan siapa yang diaturan, padanya. Bagaimana dengan putusan, saya kira, buat Kamil Kamal, saya kira tidak ada yang, tidak ada yang, tidak ada yang, oh terakhir, saya kira penting untuk tadi, satu pertanyaan tadi, Pak Hendri tadi, soal putusan nomor 90, yang begini, saya mau singkat saja ini, kalau mau apa sederhana, ada atau tidak ada PKPU yang mengatur syarat itu, tetap saja ada syarat, mengapa? Karena syarat itu diatur dalam undang-undang, 2017, dan dalam ilmu hukum, saya cukup percaya, Bapak-Bapak yakin, Bapak-Bapak tahu, kalau dasar hukumnya berubah, hukumnya berubah, syarat itu diatur dalam pasal 169, pasal itulah yang diuji di sini, dan diberi tafsir berbeda, hukumnya berubah, dasarnya berubah, hukumnya berubah, kalau tanya bilang itu, belum bikin PKPU, dan segala macam, terus apa, terus, peneftaran Pak Gibran, pasangan Prabowo Gibran, itu tidak sah, banyak sekali yang tidak sah di Republik ini Pak, banyak sekali, Makam Agustus ini dua hari, menjalankan cobros pada waktu 2009, bikin putusan, Pak KTP kan, Pak Sulusani, berubah putusan, berubah putusan, KPK, KPU, ubah itu, putusan? Tidak, Pak Yusul dulu uji, uji undang-undang imigrasi, turun, selesai, beres, sah, Bang Makhdir, uji undang-undang, soal, yang lainnya, diputus ini, langsung berlaku kok, tidak ada, jadi, kan yang paling pokok begini, di undang-undang, dasarnya, berubah, hukumnya berubah, dasar hukumnya berubah, hukumnya berubah, peneftaran sah, kenapa tidak disenketakan, sudah kalah baru, ribut, sudah ya, Pak Yusabis, Pak Magari itu, jadi, yang mulia, saya punya, yang mulia, tadi, pertanyaan dari, yang mulia, Hakim Arsulisani, belum jawab, berkaitan dengan konsistensi, oh iya iya, penting saya kira untuk dijawab, kan tadi, jawab, jawab oleh, siapa, jawab oleh Prof. Sali tadi, saya punya yang mulia, yang dari, Pemodua, yang, kedua tadi, coba diulang lagi supaya, cepat, cepat, singkat saja, ya adanya kekosongan hukum, karena TSM itu, tidak, saya tidak menganggap, ada kekosongan hukum, sama sekali tidak menganggap, ada kekosongan hukum, baik, karena ahli itu, kadang-kadang, kalau tidak yakin, bibir-bibir, tinggal itu, yang digas itu, yang betul-betul, dia kuasai itu, itu ahli di mana-mana begitu, ini Pak Toyo juga, ini belum tidur Pak Toyo, dari jam 3, oke, 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 sekarang, tadi, tadi, waktunya sudah habis, jadi tidak ada dialog lagi, baik, tapi yang paling penting, Pak Margarito, bahwa putusan MK itu, satu kesatuan antara pertimbangan dengan amar, itu supaya publik tahu, tidak ada lagi waktu untuk, apa, membantai itu, silakan waktu sudah habis, terima kasih Pak Margarito, kemudian, keterangannya bermanfaat untuk, pengambilan putusan ini, amin, amin, makasih Pak Margarito, meninggalkan tempat, saya izin Pak Ketua, saya mengatakan, satu, dua patah kata, Pak Margarito, terima kasih atas nasihatnya kepada mahkamah, supaya mahkamah konstitusi top, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam,